Hai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan melakukan uji boraks ya pada makanan untuk uji boraks pada makanan makanan itu boleh bakso kemudian kerupuk nah disitu kita akan gunakan dua metode ya jadi ada dua metode yang dapat kita gunakan untuk pemeriksaan boraks pada makanan yang pertama itu metode kertas kurkumin ya jadi kertas kurkumin ini kertasnya ini bisa dibuat dari kertas saring ya kemudian bisa juga memakai cuk gigi yang sudah diberi kunyit ada pun cara kerjanya pertama kita gerus makanan ya makanan yang akan kita periksa atau sampel yang akan kita periksa menggunakan stemper dan mortel ya Nah kalau misalnya agak keras boleh ditambahkan air kemudian di sambil dihaluskan ya Nah setelah itu diambil secukupnya kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi boleh dengan air-airnya ya Nah seperti itu kemudian tambah asam itu HCL 4N ya dua atau tiga tetes ya enggak usah banyak-banyak ya setelah itu ya setelah dihomogenkan ya diambil dimasukkan ini alat pengetes bisa yang terbuat dari tusuk gigi ya kalau misalnya positif ini nah warnanya akan berubah tusuk gigi ini warnanya akan berubah menjadi merah orange ya merahnya itu tergantung dari kadarnya kalau merahnya itu sangat merah sekali merah orange gitu berarti kan kadarnya tinggi ya tapi kalau merah orange nya itu agak Hai apa lemah berarti nah kelihatan ya warnanya Hai Nah tuh Hai tuh ya lihat pada yang paling bawah itu kan dia berubah ya warnanya tadinya kuning menjadi merah orange nah atau bisa menggunakan kertas saring yang sudah ditambah kurkumin ya jadi di tinggal kita dicelupkan saja pada sampel yang tadi sudah dimasukkan ya dalam tabung reaksi Hai nah ditunggu beberapa menit beberapa detik ya komit terlalu lama langsung bereaksi ya nah berarti sampel yang kita periksa positif borax ya Hai jelas ya warnanya jadi yang di atas itu kan dia kuning biasa kalau yang dibawa yang terkena sampel ya yang mengandung borax warnanya orange merah merah orange ya dan warnanya itu tadi sangat tergantung dari kadar jadi semakin warnanya semakin tua berarti kadarnya semakin tinggi tadi nah kemudian warna merah orange tadi jika ditambah dengan uap amonia atau NH3 NH3 25% itu akan berubah menjadi agak gelap ya lebih agak gelap ya atau biru tua seperti itu ya Nah kalau misalnya tidak berubah berarti Hai kemungkinan bukan borax ya tapi biasanya kalau sudah warna merah orange itu umumnya positif ya positif borax ini bukan cuma untuk menegaskan saja Hai nah sekarang untuk eh Hai metode yang kedua tadi untuk pemeriksaan borax metode kedua yaitu dengan menggunakan metode nyala api nah metode nyala api ini bahan yang diperlukan yaitu Hai metanol ya kemudian HCL sel yang mencer saja dan alatnya sepakai cawan atau bisa juga pakai mortir ya ini atau pakai yang ini ya cawannya Hai acara cawan penguap Hai nah caranya jadi di sampel yang akan di-sampel yang akan kita periksa atau kita bentukkan kita masukkan ke dalam cawan nah ini sudah kemudian ditambahkan HCL ya beberapa tetes secukupnya saja juga dan metanol ya bahkan metanol 5-10 tetes lah nah kemudian dibakar ya kemudian itu udah ya jadi untuk metode nyala api yang pemeriksaan borax tadi pertama sampel dimasukkan ke dalam cawan kemudian kemudian ditambahkan asam HCL sedikit ya kemudian metanol ya 5-10 tetes Dian dibakar maka akan jika positif mengandung borax akan memberikan warna nyala hijau ya ya ini hasilnya Hai ya ada bu Nila jadi hijau ya kan ya wangnya jauh-jauh Hai Hai